Intro Lari deh, lari deh Panglima TNI Laksamana Yudho Margono Murka melihat aksi anarkis demonstrasi di BP Batam soal Pulau Rempang Ia merasa aksi anarkis tersebut sudah melewati batas karena tampak aksi demo menempar batu ke arah polisi Yudho juga merasa heran karena polisi diam saja saat dilempari batu besar dan tak melakukan apa-apa Meski begitu, Panglima TNI meminta anggotanya untuk menahan diri dan hanya akan dikerahkan bila kepolisian tak dapat menanggulangi kericuhan Buntut aksi demonstrasi yang ricuh pada Senin 11 September 2023 kaca di gedung LAM Batam pecah Bahkan hingga selasa 12 September 2023 tampak belum ada perbaikan terhadap kaca-kaca yang pecah akibat aksi demonstrasi yang sempat ricuh Ya untuk demo ya itu tadi memang saya perintah untuk menahan diri tapi kalau saya melihat kemarin apa namanya demonya seperti itu itu sudah bukan demo lagi, itu sudah anarkis setelahnya orang sudah diem diambilkan watu terus dicuduk di depannya ini kan sudah kayak orang lagi kayak bunuh hewan itu kayak orang bunuh hewan pakai batu bodoh langsung dilemparkan kayak gitu ya kalau sudah seperti ini sebenarnya anarkis gini alat tameng dan sebagainya tadi tapi karena disitu supaya tadi apalagi tadi yang demo bukan orang-orang sebenarnya bukan menuntut tanda orang situ justru malah orang luar yang datang ini berarti sudah sampai ke sebenarnya sudah masuk ke ranah pidana ya kalau memang seperti itu ya nanti kita berikan saya tidak memberikan itu karena saya khawatir anak-anak ini mindset-nya berubah nanti kembali lagi ke Pak seperti yang sudah baru Pak kita justru yang di depan mau bawa tameng dan penerungan itu karena ini kan sebenarnya tugas kepolisian ketika polisian gak mampu baru TNI yang maju nah saya melihat kemarin itu ya mampu tapi mampu Pak menengai terus dikepukin menengai atau memang apa namanya jadi saya lihat kan dia bertahan aja kan dengan orangnya di atas melumpuk jari satu nah sementara ini yang pendemonya ini bawa batu besar-besar itu Pak dilemparkan bukan ngelempari itulah bukan ngelempari terima kasih telah menonton!